Hasil pertandingan antara Chelsea vs Liverpool Jamie Cargar Moises Ceycedo tolak Liverpool Struktur klub adalah masalahnya Pemilik Liverpool, John W. Henry terbang ke London Ditanya tentang Romeo Lavia, begini jawaban Jurgen Klopp Urusan transfer, Virgil Fancic percaya penuh Liverpool Hasil pertandingan antara Chelsea vs Liverpool Terima kasih kerana menonton! Jamie Cargar Moises Ceycedo tolak Liverpool Struktur klub adalah masalahnya Jamie Cargar yakin Moises Ceycedo seharusnya Ditempatkan sebagai prioritas penguatan lini tengah pertahanan Liverpool musim panas ini Dan mengatakan struktur klub saat ini menjadi masalah Mengontrak gelandang bertahan untuk menggantikan Fabinho dan Henderson Terbukti menjadi pengejaran yang membuat frustrasi Liverpool Cargar menyebut pendekatan klub untuk mengontrak Romeo Lavia sebagai memalukan Setelah menolak untuk memenuhi harga dari Southampton sebesar 50 juta pounds Sekarang tampaknya klub akan kehilangan Ceycedo setelah terlambat untuk bergabung dalam pemburuan Cargar mengatakan kepada Sky Sports Ketika memikirkan Liverpool membutuhkan seorang gelandang Moises Ceycedo adalah salah satu nama yang akan langsung terpikirkan Chelsea sudah mengejar selama 2-3 bulan Jika dia ingin pergi ke Chelsea Dan dia sudah berbicara dengan manajer Liverpool datang pada tahap akhir Karena mereka tidak ingin membayar harga tertentu untuk Romeo Lavia Uang tidak pernah menjadi masalah di Liverpool Mereka hanya menginginkan pemain yang tepat pada waktu yang tepat Masalah terbesar bagi Liverpool saat ini dalam menyelesaikan bisnis Bukanlah kepemilikan Melainkan struktur klub Pemilik Liverpool John W. Henry terbang ke London Dipimpin oleh pemilik utama John W. Henry Anggota FSG Telah terbang ke London Untuk mengikuti pertandingan pembukaan di Stamford Bridge Mereka meninggalkan AS dengan keyakinan bahwa Tawaran rekor Inggris sebesar 111 juta pounds Akan mengamankan layanan Ceycedo Tapi sekarang mereka bisa kehilangan Ceycedo Karena pemilik Chelsea Todd Bohley bisa saja melakukan tawaran 115 juta pounds Bohley juga siap mengalahkan Liverpool Untuk terjat transfer lainnya Romeo Lavia dari Southampton Itu telah membuat John W. Henry Dan Dewan Enfield lainnya frustrasi Dan tidak senang Atas bagaimana bisnis transfer Ceycedo Dengan break down telah dilakukan Break down telah menetapkan tenggat waktu Untuk setiap tawaran Dengan kedatangan Liverpool Tepat sebelum penutupan Dan yang diterima oleh Seagulls Tetapi Ceycedo lebih suka bergabung Dengan Chelsea Sejak itu mengindikasikan Bahwa mereka bersedia menawar 115 juta pounds Untuk pemain tersebut Selain mengajukan tawaran 55 juta pounds Untuk Romeo Lavia Apapun yang terjadi Dengan pengejaran Ceycedo dan Lavia Pasti akan ada pembicaraan Yang diadakan antara Klub dan FSG Macalister dan Dominic Zobos Selah itulah tiba Tetapi posisi gelandang bertahan Tetap menjadi prioritas Apapun yang terjadi Dengan pengejaran Ceycedo dan Lavia Ditanya tentang Romeo Lavia Begini jawaban Jurgen Klopp Manager Liverpool Jurgen Klopp menolak Untuk mengkonfirmasi Atau menyangkal Apakah timnya akan terus Mengejar gelandang setahantan Romeo Lavia The Sainz telah menolak Tawaran senilai hingga 45 juta pounds Dari Liverpool Untuk Lavia Sementara Chelsea Mengajukan tawaran sebesar 48 juta pounds Yang juga ditolak Klub bungkam tentang Apakah Liverpool Akan melanjutkan Pengejaran panjang mereka Atas Lavia Jurgen Klopp berkata Kesepakatan dengan klub Sudah disepakati Apapun artinya Kami menginginkan pemain Bukan kesepakatan Kita akan melihat Pada akhirnya Selain itu Saya tidak bisa Berbagi info lagi Mari kita Bicarakan ini Jika Hal ini Benar-benar terjadi Saya benar-benar Tidak bisa Mengatakan tentang Lavia Semuanya Selangkah demi selangkah Mari kita Lihat apa Yang terjadi Dalam beberapa hari Mendatang Dan kemudian Ambil keputusan Dari sana Kita punya cukup Waktu Untuk Membicarakan Semua itu Urusan Transfer Virgil Vanjik Percaya Penuh Liverpool Virgil Vanjik Sangat Menyadari Spekulasi Transfer Yang rumit Yang melibatkan Liverpool Dalam pencarian Mereka Untuk Mendatangkan Gelandang Baru Tetapi Bersikeras Bahwa Dia Mempercayai Klub The Reds Telah melakukan Dua perekrutan Di musim panas ini Dan Menyepakati Biaya transfer Yang memecahkan Rekor Sepak bola Inggris Untuk Maisas Chai Chedo Meskipun Telah sepakat Harga transfer Chai Chedo Dengan Breakdown Liverpool Belum pasti Merekrutnya Setelah Sang pemain Lebih tertarik Pindah Ke Chelsea Kini Hanya tinggal Bagaimana The Blues Bersikap Apakah Mereka Bersedia Menaikkan Tawaran Atau Tidak Sepanjang Tahun Ini Secara Konsisten The Reds Dikaitkan Dengan Banyak Rumor Serta Spekulasi Dan Pendukung Bukan Satu-satunya Yang Menginginkan Pemain Berkualitas Vanjik Tau Pentingnya Memperkuat Squad Tetapi Dia Mempercayai Liverpool Untuk Menyelesaikan Pekerjaan Masalahnya Apakah Kami perlu Merekrut Pemain Untuk Posisi Tertentu Ya Atau Tidak Klub top Manapun Saat ini Akan Senang Untuk Memperkuat Squad Mereka Kata Kapten Virgil Vanjik Kami Semua Menginginkan Pemain Berkualitas Dan Itulah Yang Telah Kami Lakukan Sejauh Ini Saya Mempercayai Klub Mereka Melakukan Bisnis Yang Cukup Baik Selama Beberapa Tahun Terakhir Jadi Mengapa Tidak Sekarang Juga Terakhir